Resmi menjadi pasangan suami istri Ada Dimas Aditya dan juga Tika Bravani Nah, kemarin ini ketika mereka melangsungkan resepsi pernikahan Kabarnya undangannya hanya 200 orang Memirsa 200 undangan Kenapa ya? Saya sedikit bingung juga Padahal kan artis Biasanya ngundangnya banyak banget Sampai mantan dari zaman dulu juga diundang Tapi lain hal lagi dengan Tika Bravani dan juga Dimas Aditya Mungkin budgetnya ini untuk emas 50 gram sebagai emas kawin mereka Kita gak pernah tahu juga Tapi yang pasti selamat untuk seorang Tika Bravani dan juga Dimas Aditya Selengkapnya seperti apa kebahagiaan mereka berdua kemarin di hari resepsinya Ini dia Hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 kemarin Menjadi hari yang paling bersejarah bagi pasangan artis Tika Bravani dan Dimas Aditya Iya, di hari itu sejoli ini mengikrarkan diri dalam ijab kabul pernikahan untuk mengarungi batra pernikahan Dengan mas kawin berupa perhiasan emas berat 50 gram Dimas pun resmi meminang Tika dalam sebuah akad nikah yang syarat dengan adat Minang Di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Terus dengan bantuan teman-teman dari Dimas Aditya Juga bikin semuanya itu sangat teratur dan mengharukan banget dan begitu personal buat kita, kami Sekarang kita pakai adat Padang Terus ada beberapa upacara adat seperti menjemputi Marapulai Terus kemudian untuk di resepsinya kita menggabung antara Padang dan Jawa Karena Dimas juga ada campuran Jawanya juga Tapi dibikin agak semi-modern dan lebih semi-formal Benarnya pada umumnya seperti mahar-mahar pada umumnya Ya ada emas juga sama Cincin kawin Program 50 Kalau karatnya saya kurang tahu Detik-detik melepas masa lajang begitu mengharukan bagi Tika Selain harus sungkam kepada orang tua dan keluarga Tika juga merasa seakan mengingat saat-saat ibu dan neneknya menikah Karena baju pernikahan yang ia kenakan adalah baju pernikahan turun-temurun Yang dipakai oleh keluarga Tika selama ini Ya tentunya sih kan ada keluarga besar juga yang mendampingi saya Jadi sebenarnya ya mengharukan memang Tapi ya memang bukannya itu bagus ya Jadi saya juga bisa mengingat ibu saya Terus kemudian ada nenek juga yang benar-benar Jadi baju akat saya itu adalah baju turunan yang dulu dijahit oleh nenek saya sendiri Karena beliau punya anak enam, enam-namnya perempuan Dan beliau harus menikahkan semuanya Jadi dibikin sendiri, dijahit sendiri Terus kemudian dipakai oleh ibu saya Dan sekarang dipakai oleh saya dan Dimas Jadi itu sebenarnya personal dan mengharukan Tapi bahagia ya Sederhana, hikmat dan bahagia Sementara malam harinya mereka menggelar resepsi di tempat yang sama Dengan tata cara nasional Sebagai mempelai wanita yang berdarah padang Tika mengaku cukup lega menjalani resepsi tanpa mengenakan sunti yang di kepala Ya sebenarnya Kenapa ya? Karena udah akat nikah itu kan lebih Apa ya? Lebih kekeluargaan sekali Keluarga inti yang benar-benar minang Jadi aku lebih memilih minangnya di akat nikah Sementara kalau misalnya di resepsi kan pengennya lebih fun gitu Sementara kalau misalnya sesuai adat kan Saya memakai sunting yang tentu gak bisa mobile seperti ini Dan mungkin pusing dan segala macam Jadi saya memilih nasional Layaknya tata cara pernikahan dengan adat minang Sebagai mempelai pria Dimas pun mendapatkan gelar yang disematkan oleh keluarga Tika Ya, sebagai bentuk diterimanya Dimas dalam keluarga besar Tika Ia diberi gelar Sultan Marajo Jadi ini tradisi yang memang ada di keluarga Kebetulan memang kalau di Minang itu kan ambil dari garis perempuan Nah, karena aku laki-laki terus kemudian aku menikahi perempuan yang berdaerah Minang Langsung dari turunan dari ibunya langsung Jadi aku dikasih gelar langsung dari keluarga Jadi dikasih gelar Sultan Marajo Langsung kayak Sultan kali Iya, agak-agak-agak Tersanjung yang pasti Tapi juga bingung apa yang harus dilakuin Tapi yang pasti sih tersanjung Tetik-detik melepas masa lajang begitu mengharukan bagi Tika Selain harus sungkem kepada orang tua dan keluarga Tika juga merasa seakan mengingat saat-saat ibu dan neneknya menikah Karena baju pernikahan yang ia kenakan adalah baju pernikahan turun-temurun Yang dipakai oleh keluarga Tika selama ini Ya tentunya sih kan ada keluarga besar juga yang mendampingi saya Jadi sebenarnya ya mengharukan memang Tapi ya memang bukannya itu bagus ya Jadi saya juga bisa mengingat ibu saya Terus kemudian ada nenek juga yang benar-benar Jadi baju akat saya itu adalah baju turunan yang dulu dijahit oleh nenek saya sendiri Karena beliau punya anak 6, 6-6nya perempuan Dan beliau harus menikahkan semuanya Jadi dibikin sendiri, dijahit sendiri Terus kemudian dipakai oleh ibu saya Dan sekarang dipakai oleh saya dan Dimas gitu Jadi itu sebenarnya personal dan mengharukan Tapi bahagia ya Sederhana, khidmat dan bahagia Sementara malam harinya mereka menggelar resepsi di tempat yang sama Dengan tata cara nasional Sebagai mempelai wanita yang berdarah padang Tika mengaku cukup lega menjalani resepsi tanpa mengenakan sunti yang di kepala Ya sebenarnya Kenapa ya? Karena akat nikah itu kan lebih kekeluargaan sekali Keluarga inti yang benar-benar minang Jadi aku lebih memilih minangnya di akat nikah Sementara kalau bisa di resepsi kan pengennya lebih fun gitu Sementara kalau bisa sesuai adat kan Saya memakai sunting yang tentu gak bisa mobile seperti ini Dan mungkin pusing dan segala macam Jadi saya memilih nasional Layaknya tata cara pernikahan dengan adat minang Sebagai mempelai pria Dimas pun mendapatkan gelar yang disematkan oleh keluarga Tika Ya, sebagai bentuk diterimanya Dimas dalam keluarga besar Tika Ia diberi gelar Sultan Marajo Jadi ini tradisi yang memang ada di keluarga Kebetulan memang kalau di minang itu kan ambil dari garis perempuan Nah, karena aku laki-laki terus kemudian aku menikahi perempuan yang berdarah minang Langsung dari turunan dari ibunya langsung Jadi aku dikasih gelar langsung dari keluarga Jadi dikasih gelar Sultan Marajo Langsung kayak Sultan kali Iya, agak-agak tersanjung yang pasti Tapi juga bingung apa yang harus dilakuin Tapi yang pasti tersanjung Selamat Tika Bravani Dan juga tentu saja Dimas Aditya kita ikut happy juga Jadi undangannya 200 orang ini bukan karena ngirit Karena memang pengen lebih intim aja Pengen lebih dekat dengan kerabat, keluarga, ya kan? Dan juga teman-teman lain tentunya Terus kalau kita perhatikan pemirsa Anda nge-nge-nge-nge Kalau Dimas Aditya sekarang ini kok agak sedikit kurusan ya? Kenapa Dimas Aditya? Apakah stres menjelang hari pernikahan? Tolong untuk Tika Bravani ya Supaya Dimas Adityanya bisa lebih berisi lagi sama seperti kemarin-kemarin ini Tapi untuk followersnya Tika Bravani mungkin kemarin agak sedikit nge-nge juga Ngeliat Instagram dari Tika Bravani Satu hari menjelang pernikahannya Dia memposting foto bersama Dimas Aditya Dengan captionnya adalah Are you ready, baby? Ya kalau nggak ready nggak mungkin nikah sekarang ya Pokoknya selamat Semoga tidak ada orang ketiga dalam hubungan kalian Itu yang paling penting Baik, berikutnya pemirsa Kali ini kita akan melihat seorang Sarwenda Yang akan bercerita tentang putri cantiknya Jadi kalau biasanya kan Anda misalnya mengubur tali pusar Bukan mengubur, lebih tepatnya menyimpan ya Tali pusar itu biasanya kalau nggak disimpan di rumah Atau di tempat-tempat lainnya Tapi berbeda dengan Sarwenda dan juga Ruben Onsu Yang menyimpan tali pusarnya bukan di Jakarta Bukan di Semarang, Surabaya, Medan Atau kota-kota lain di Indonesia Melainkan di luar negeri Bisa tebak di negara mana? Sesaat lagi hanya di Inser Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!